Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bertemu kembali di channel murai indo channel yang membahas tentang rawatan murai batu dan hal-hal yang berhubungan dengan murai batu kali ini kita akan membahas secara cepat merontokkan bulu murai batu mabung modal ulat hongkong sempat fase lanjutan pada murai batu adalah fase dimana akan ada kondisi dimana bulu burung atau tubuh burung rontok dengan tujuan agar berganti dengan bulu yang baru alias ganti bulu atau mabung sobat mabung terjadi pada burung yang memang sudah berumur atau dewasa sekitar 1 tahun, setengah atau bahkan lebih sobat ciri murai batu akan mabung sangat terlihat dari segi bulunya sobat bulu kusam dan banyak yang pecah nah bagaimana agar murai batu sobat mabung dengan lancar dan normal yang pertama dengan cara men-stop pemberian ekstrafoodingnya men-stop juga rawatan embun menjemuran serta menempatkan sangkar burung di area sepi dan nyaman untuk murai batu sobat biasanya sobat kicau ada yang menempatkan burung murai batunya di kamar mandi sobat yang kedua ada sobat kita agar bulu burung cepat rontok dan mabung lancar burung hanya diberikan ekstrafooding berupa ulat hongkong dengan jumlah tertentu diberikan setiap pagi dan sore untuk jangrik sendiri dan keroto tidak diberikan dahulu sobat biasanya ada yang memberikan sebanyak-banyaknya ini khusus ulat hongkong ya banyak-banyaknya juga ada yang pakai takaran 10 ekor pagi ulat hongkong dan 10 ekor ulat hongkong di sore hari sampai ada juga yang memberikan 20 ekor ulat hongkong di pagi hari dan 20 ekor di sore hari ditambahkan di bawah sangkar dengan daun pandan dengan tujuan agar bulu burung murai batu cepat rontok sobat yang ketiga yaitu murai batu agar cepat mabung atau rontok diberikanlah ulat hongkong saja pagi sore 20 ekor pagi dan 20 ekor sore hari serta memberikan ekstrafooding lainnya yaitu dengan ekstrafooding berupa jangrik dengan takaran lebih sedikit dibanding dengan jumlah takaran hariannya sepat samisal hariannya 7 pagi 7 sore dibakas menjadi 3 pagi dan 3 sore khusus untuk jangkringnya sepat serta menempatkan burung murai batu di area sepi nyaman dan terbebas dari gangguan-gangguan yang dapat mengganggu burung murai batu ikhtam mabung nah dari 3 cara di atas dapat sobat coba ya agar murai batu sobat dapat lancar dan cepat dalam proses mabungnya mungkin ada sobat disini yang punya cara lain cara yang dapat mempercepat bulu burung murai batu mabung silahkan sobat semua komen di kolom komentar agar sobat kita dapat menyimak juga dari cara sobat kicau ya pasti ada perbedaan sobat sudah tentu setiap orang akan mempunyai cara yang berbeda-beda tinggal kita cari yang pas dan cocok dengan cara yang mana untuk rawatan murai batu kita sobat nah itu saja sobat kurang lebihnya mohon maaf saya Hermawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Kicau Mania Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh